Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman bertemu lagi di Shihab dan Shihab edisi Ramadan bersama saya Najwa dan bersama Abi Quresh Shihab Abi hari ini kita mau belajar soal bagaimana caranya berlindung dari kejahatan atau keburukan kalau kita bicara kejahatan atau keburukan itu sebetulnya ada kategorinya tidak ya Abi? apakah agama memberikan tuntunan terhadap itu? ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim, jelas ada kejahatan keburukan itu secara umum ada dua macam ada yang mengakibatkan sakit dan sakit itu terasa di dunia ini kebakaran itu kejahatan, menyakit di dunia, tenggelam itu kejahatan namanya ada lagi jadi tidak harus selalu yang disengaja atau tidak kita akan lihat lagi nanti ini bagus pertanyaannya yang kedua, kejahatan yang dampaknya di akhirat, syirik mempersekutukan Tuhan itu kejahatan tetapi boleh jadi tidak terasa di dunia ya tau? oke nah, kemudian ada kejahatan itu yang telah wujud ada kejahatan yang belum wujud wujud dalam arti apa? kita sudah sakit nih ya kan? ada yang, kita takut jangan sampai binatang itu menyerang, kejahatan itu tapi belum wujud, ya kan? ada kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ada kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap yang bersangkutan, oleh pihak lain terhadap itu secara umum, kalau kita mau doa doa yang diajarkan dan yang paling rasul selalu baca itu itu sudah doa perlindungan yang paling bagus yang diajarkan Allah kepada nabinya dan yang nabi praktekkan selalu karena maknanya apa? bukan hanya sekedar artinya ya? kalau artinya teman-teman pasti bisa cari sendiri, tapi maknanya? saya berlindung kepada kamu ya Allah dari segala yang buruk dari ciptaanmu sudah mencakup semua itu? sudah mencakup semua anak syarif makhluk, baru secara khusus orang yang dengki kepada kita itu ada kejahatannya bisa mempengaruhi kita ada doa, ini juga popular kalau kita mau bicara doa yang bagus singkat Allahumma'ina na'udzubika min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina ya Allah kami berlindung kepada mu dari keburukan diri kami kita ini punya keburukan nafsu kita ini mengantar kepada keburukan maka kita berlindung ya Allah saya bermohon kepada mu perlindungan dari keburukan diri saya nah baru wa sayi'ati amalina keburukan diri itu boleh jadi baru potensi nah baru wa sayi'ati amalina keburukan amal-amal kami ini sudah mewujud amal ini dalam konteks perbuatan ya? dalam konteks perbuatan boleh jadi dalam konteks niat karena niat itu perbuatan sebenarnya jadi sudah ada niat jahat sudah ada niat jahat saya berlindung kepada mu dari perbuatan-perbuatan yang sudah lakukan dan yang buruk itu yang berdampak buruk terhadap saya saya juga bermohon kepadamu dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang belum terjadi yang bisa berpotensi terjadi pada diri saya baik dari diri saya maupun dari orang lain gitu jadi pada akhirnya kita berkata memang ingin doa mencakup segala sesuatu nanti kalau mau doa-doa khusus itu ada lagi Allahumma inna na'udhubika minal hammi wal hazan wa na'udhubika minal ajzi wal kasal wa na'udhubika minal jubni wal bukhul wa na'udhubika min galabati daini wa kahri hujjal ada delapan Allahumma inna na'udhubika dari keresahan keresahan mengganggu kesedihan minal hammi wal hazan wa na'udhubika minal ajzi wal kasal tidak mampu kita mau kerjaan tidak mampu wal kasal kemalasan ini kejalan wa na'udhubika minal jubni wal bukhul ya tau udah ada hafal hafal dong abhi anaknya Quresh shiha pasangnya hafal doa itu jubun itu takut ada hal-hal yang kita perlukan kebenaran nal jubni wal bukhul dan kikir wana'udhubika min galabati daini wa kahri hujjal dan terlilit hutang dan penindasan orang-orang yang zalib teman-teman terima kasih sudah menyaksikan insya Allah kita ketemu lagi di Shihab dan Shihab edisi Ramadan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati